Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arsman Arief dari forum News Network Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Wacana kemungkinan di Pilkada Jakarta itu hanya akan diikuti oleh satu pasang calon saja Itu menguat ya Artinya ini hanya satu pasang dan kemudian lawannya lawan kotak kosong Ini menyusul dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKP Zazil Fawait Yang menyatakan kalau kemudian Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus itu terwujud Dan yang bergabung itu satu atau dua partai Maka kata dia kemungkinan besar di Jakarta ini hanya akan diikuti oleh satu pasang calon saja Alias ini lawan kotak kosong Dan tentu saja yang dimaksudkan siapa yang akan jadi yang maju itu ya hanya kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus Dalam hal ini yang jelas tanda-tandanya sangat kuat itu yang akan diusung adalah Ridwan Kamil Siapa pasangannya? Nah ini yang sampai sekarang masih belum jelas Dan dugaan tentu saja banyak yang mengarah pada kemungkinan besar Kalau Ridwan Kamil ini jadi Maju di Jakarta apalagi lawan kotak kosong Ya pasangannya itu kemungkinan besar adalah Putra Bonto dari Presiden Jokowi Nah ini yang saya kat belakangan ini rame banget Tetapi ini yang cukup menarik Politisi PDIP yang juga mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Memperkirakan kalau sampai terjadi kotak kosong Itu katanya siapapun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu dipastikan akan kalah Jadi rakyat di Jakarta akan menolak Jadi jalan tengahnya kemungkinan dugaan Ahok ini Ya Koalisi Indonesia Maju Plus itu akan menyiapkan Ini lawannya adalah calon independen Atau dengan katanya calon independennya ini ya hanya boneka saja Ini seperti pilkada di Solo ketika Gibran Raka Buming itu maju menjadi calon wali kota Solo Ya pada waktu itu kan lawannya itu hanya tukang cukur dan juga ketua RW begitu ya Ya ini kan sebenarnya omon-omon sajalah gitu Nah skenario itu sangat mungkin terjadi di Jakarta Nah menguatnya wacana kemungkinan hanya satu pasang calon itu kan belakangan ini Karena kelihatannya PKB itu sudah mulai mempersiapkan diri Atau mempertimbangkan untuk meninggalkan Anies Karena mereka mendapat tawaran untuk bergabung di Kabinet Prabowo Gibran Dan sebelumnya juga yang sudah menyatakan akan bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran itu adalah Nasdem Tapi kan Nasdem tetap mencalonkan Anies Tapi belakangan kan muncul statement dari bendahara Nasdem Ahmad Saroni Bahwa kendati Anies sudah diberi rekomendasi dari Partai Nasdem Ya belum tentu dia didapsarkan sebagai calon Ya artinya itu batal Nah ini tanda-tandanya bahwa kemungkinan Anies itu batal untuk dapatkan tiket di Pilkada Jakarta itu Menyusul keputusan dari DPP Partai Golkar Yang menyempakati akan mengusung kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi Untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat Nah ini kalau keputusan ini terjadi kan berarti mau tidak mau Pilihannya bagi Ridwan Kamil dia akhirnya akan tetap maju di Jakarta Ini istilahnya disebut sebagai yang pernah dikenalkan sendiri oleh Ridwan Kamil Bahwa dia OTW ke Jakarta Sebelumnya kan ini Golkar dan Ridwan Kamil menolak permintaan dari Jokowi dan juga Prabowo Bersama Partai Koalisi Indonesia Maju Untuk mencalonkan Ridwan Kamil itu di Jakarta Alasannya pada waktu itu karena elektabilitasnya Ridwan Kamil itu sangat kecil Dibandingkan dengan Anies Sosvedan jauh sekali Bahkan dengan Ahok pun juga jauh Jadi Golkar dan Ridwan Kamil lebih memilih untuk kembali ke Jawa Barat Karena berdasarkan surveinya peluang Ridwan Kamil untuk menang itu di Jawa Barat Itu sangat besar Dan ini berkali-kali dirayu Tapi waktu itu Gerindra tetap yakin meskipun Golkar bolak-balik menolak Kalau kita lihat seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Ahmad Kurniam Bahwa sudah dipastikan ini kelihatannya dari sisi elektabilitas itu Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jabar Kalau sekarang ini Golkar sepakat untuk mengusung Dedy Mulyadi di Pilkada Jabar Dan bukan Ridwan Kamil dan artinya itu Ridwan Kamil akan maju di Jakarta Tentu ada pertimbangan lain mereka berani mengusung Ridwan Kamil di Jakarta Dan Ridwan Kamil mau dijadikan calon gubernur di Jakarta Apa artinya? Ya artinya Anies Sosvedan itu tidak dapat tiket Tiketnya digagalkan Bagaimana cara menggagalkannya? Ya itu tadi gagasan dengan Koalisi Indonesia Maju Plus Nah seperti dikatakan oleh Jazirul Fawaiwit Kalau ada satu atau dua Saya kira saya menghitungnya dua ya Kalau PKB bersama dengan Nasdem itu gabung di Koalisi Indonesia Maju Maka yang tiket yang tersedia itu adalah tinggal PKS dan PDIP Nah kemudian apakah kemudian PKS dan PDIP itu bisa menemukan titik temu? Misalnya siapa yang akan jadi calon wakil gubernurnya Anies? Dan saya kira kalau hanya berkoalisi dengan PDIP Ya PKS tidak akan mau mengalah menyerahkan tiketnya ke PDIP Nah kalau memang kemudian dia tidak mau menyerahkan tiketnya pada PDIP Ya itu bubar jalan PKS juga tidak dapat pasangan koalisi Itu kan jadi kalkulasinya Jadi menurut saya yang dapat memastikan bahwa Anies itu tidak akan dapat tiket di Pilkanda Jakarta Ketika akhirnya PKS itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Jadi bukan Nasdem atau PKB tapi PKS Atau tiga-tiganya gitu ya PKS, PKB, dan kemudian Nasdem juga bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Anda masih bertanya mana mungkin PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Kalau PKB dan Kulauan kan sudah ada statement-statementnya Jangan salah ini ya Pertama alasan saya adalah bahwa hubungan antara PKS dengan Pak Prabowo itu cukup dekat Sejujurnya pada Pilpres 2014 dan 2019 Mereka juga mengusung Pak Prabowo Nah Anda pasti bertanya bagaimana dengan posisi Gibran Kan selama ini PKS itu selalu beroposisi terhadap Pak Jokowi Nah ini saya kira kita mesti merefer pada perkembangan yang terbaru Karena yang terbaru kan PKS baru saja menyatakan dukungannya terhadap menantu Pak Jokowi Yakni Bobi Nasution untuk menjadi calon gubernur di Sumatera Utara Ini dinamikanya menarik Karena sebelumnya Presiden PKS Ahmad Saifu menyatakan akan mendukung Bobi Nasution Bersama dengan Super Koalisi di Sumatera Utara Tapi kemudian dia bantah, dia ralat Dan ternyata belakangan kemudian dipastikan bahwa akhirnya PKS itu mengusung Bobi Nasution Bergabung dengan partai-partai koalisi yang lain Termasuk juga partai koalisi perubahan Yaitu Nasdem dan PKB yang sudah lebih dulu bergabung Sekarang dia tinggal meninggalkan PDIP bersama dengan partai Hanura di Sumatera Utara Jadi kalau misalnya PKS sudah mengusung Bobi dan tidak dapat kompensasi apapun Karena wakil gubernurnya juga PKS tidak minta Masa untuk mendukung Prabowo dan Gibran dengan kompensasi dapat jatuh Menteri di Kabinet Akan ditolak oleh PKS Kalkulasinya itu sangat masuk akal seperti itu Nah kalau yang terjadi itu PKS yang masuk ke sana Ke Koalisi Indonesia Maju Ya Anies akan berat untuk dapatkan tiket Tapi sebaliknya misalnya yang masuk itu adalah Katakanlah hanya PKB Ya Anies masih berpeluang Karena koalisi PKS dan Nasdem itu cukup Kursinya Nasdem punya 11 kursi Dan PKS punya 18 kursi Jadi lebih banget ya 29 kursi Ini hitung-hitungannya seperti itu Sementara PDIP Kalau sampai itu yang terjadi PDIP itu yang akan kesulitan PDIP tidak ada pilihan lain Ya mesti bergabung ke koalisi PKS dan PKB Agak berbeda dengan Jadzil Hufaed Ketua harian dari Partai Gerindra Susmi Dharasko Amat itu dia memprediksi bahwa Pilgub di Jakarta itu akan diikuti hanya dua poros saja Yakni poros Koalisi Indonesia Plus Kemudian poros Anies Atau poros Ahok Nah seperti saya sebutkan tadi kan Kalkulasinya agak rumit ini ya Kalau kemudian dua partai Yakni Nasdem dan PKB itu gabung ke Koalisi Indonesia Maju Ya kalau itu yang terjadi Apakah itu poros Ahok atau poros Anies Ini agak susah bikin bacanya antara PKS dan PDIP itu Karena itulah seperti yang di skinneria dikatakan Jadzil Hufaed itu Jadi satu poros lawan kotak kosong itu Sangat mungkin terjadi Nah tetapi yang seperti dikatakan oleh Ahok tadi Kalau hanya satu pasang gubernur saja Lawan kotak kosong Kemungkinan mereka untuk menang itu Peluangnya untuk menang Bahkan bisa dipastikan oleh Ahok Mereka untuk menang itu Sangat tipis Bahkan kemungkinan akan kalah Dengan suara rakyat begitu ya Saya kira Ahok cukup beralasan ya Karena dari survei-survei Misalnya suara tertinggi Pada Pilgub itu Yan Anies dan Ahok Ini ya berarti ini suara oposisi Ini menggambarkan Bagaimana pilihan Atau preferensi pilihan warga Jakarta Sementara Tridon Kamil Yang digadang-gadang oleh Koalisi Indonesia Maju Itu sangat kecil Elektabilitasnya Di Jakarta ini Ya dia paling hanya dapat satu persenan gitu Elektabilitasnya Jadi masuk akal kalau kemudian Siapapun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus Itu apakah Piluan Kamil berlapasangan dengan Keesang Pangharap Atau Piluan Kamil berlapasangan dengan yang lain Peluangnya untuk kalah itu sangat besar Jadi kata Ahok Yang sangat mungkin dilakukan itu Yang menciptakan Calon independen Tapi masalahnya sekarang ini kan Kalau calon independennya itu Harus ya merupakan boneka dari mereka Bukan calon independen yang maju sendirian Sekarang ini Kan sebenarnya ya Sampai kemarin yang terakhir itu Hanya ada satu Calon independen yang maju itu Yakni Dharma Pongrekun Ini Komjen Polisi Dharma Pongrekun Dan Kunwardana Semula dinyatakan sempat verifikasi Dukungan Surat dukungannya Katanya kurang Tapi belakangan Setelah mengajukan Kegugatan ke Panwaslu Ternyata dinyatakan Itu mereka mencukupi Kabar terbaru itu Setelah melaksanakan Verifikasi faktual Sebagai salah satu syarat dukungan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jalur Perseorangan Atau jalur independen Dharma Pongrekun Dan Kunwardana Itu dinyatakan Belum ini syarat Minimal Dukungan Hasil rekapitulasi Verifikasi faktual Ke satu Tersebut Jumlah dukungan Dari bakal Pasangan calon Peseorangan Yang telah diverifikasi Masih kurang dari syarat Dukungan minimal Yaitu sebanyak 618.968 Dukungan Dan itu minimal Tersebar di 4 kabupaten Atau kota Itu kata Anggota KPU DKI Jakarta Divisi Partisipasi Masyarakat Astri Megatarin Ini Pernyatanya ini terbaru Tanggal 24 Juli kemarin ya Karena masih Belum memiliki syarat dukungan Dia belum bisa dinyatakan Sah sebagai Calon Perseorangan Artinya ini Dharma Pengrekun Dan Kunwardana Tidak bisa dijadikan Lawan untuk Pasangan Yang akan Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus Dan Katakanlah Kalau misalnya Kemudian terjadi Diloloskan Dharma Pengrekun Dan Kunwardana Kemungkinan besar ya Mereka ini Bisa menang Dan itu Bukan bagian dari Skenario Koalisi Indonesia Maju Karena Suara mereka ini Berbeda dengan Suara Pemerintah ini Dharma Pengrekun Termasuk Walaupun dia Petinggi kepolisian Dengan pangkat terakhir Bintang 3 Komisaris Jenderal Tapi kan suaranya Sangat kritis Terhadap berbagai Kebijakan-kebijakan Pemerintah Jadi rasanya Tidak mungkin Kalau dia yang dijadikan boneka Jadi harusnya Begitu Bisa memastikan Bahwa Anis itu Batal maju Pada pilkada Ini kan batas Pendaftarannya Pada tanggal 27 Agustus itu nanti Ya Koalisi Indonesia Maju Plus ini Harus Mulai bersiap-siap Menyiapkan calon Boneka Seperti halnya terjadi Ketika Gibran itu Maju pada Pilkada Solo Berapa waktu yang lalu Jadi Begitulah Ini kelihatannya Resim penguasa Dengan berbagai macam Cara akan tetap Coba Menghalangi Anies Waswedan Karena Anies Waswedan Ini akan jadi Persoalan besar Ini pada Pilpes 2029 Mendatang Kalau sampai Dia bisa Lolos dan terpilih Untuk menjadi gubernur DKI Jakarta Periode yang kedua Saya Rizun Menarif Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi